Halo, saya Fasven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, makasih bahwa saat ini kalian masih setia dan aktif untuk melihat apa yang saya luncurkan di YouTube. Dan saya sih berharap bahwa ini akan bisa berguna untuk semuanya. Terutama pada saat Anda masih belajar untuk analisa dan Anda masih aktif dalam trading. Kenapa Newbie ngikut 1 miliar? Itu pertanyaan yang menarik. Dan saya barusan ada konsultasi portfolio dan angkanya cukup menakjubkan bahwa minusnya 1 miliar. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi seperti itu dan bagaimana cara untuk ngatasinnya. Kita akan diskusi beberapa hal di depan bahwa bagaimana cara ngatasinnya. Dan saya akan tunjukin beberapa juga yang mungkin nanti akan bisa manfaat buat Anda kalau pola-pola trading Anda masih sama seperti apa yang saya sampaikan kali ini. Teman-teman, kalau kita lihat saat ini sebetulnya, IHSG itu posisinya lagi naik. Terutama di bulan Oktober terakhir ini ya, masuk ke November. Masa periode Windows Racing ya, ada impaknya dari berita-berita ekonomi ya, tetapi periode normal dari transaksi saham sebetulnya ya. Biasanya kuartal 4 itu akan bergerak naik sampai kira-kira Desember. Tetapi kenapa banyak orang yang nyangkut, terutama anak-anak milenial, orang gue juga ada, terutama teman-teman yang masih newbie. Kalau saya perhatikan bahwa isu utamanya, paling besar itu adalah psikologi. Menurut saya bahwa trading itu 99% adalah psikologi, terutama buat newbie ya. Statement ini bisa banyak di depan orang, saya juga pernah di depan cukup kencang oleh salah satu teman gitu ya. Karena teman masih sangat teoretis, dia baca sana-sini bahwa ada hitungan-hitungannya. It's okay, but ini pendapat saya bahwa trading buat seorang newbie itu 99% psikologi. Seseorang bisa belajar mengenai analisa, kemudian kemana harga itu bergerak, bagaimana entry, bagaimana keluar, itu bisa. Problemnya adalah pada saat eksekusi, orang itu akan berhadapan dengan dirinya sendiri. Contoh, misalkan masuk Cleo kemarin, atau masuk Unilever misalkan. Harganya naik, yes. Posisinya untung 5%, iya. Tapi pasti masih berharap, ini masih naik lagi. Karena ada harapan yang ditaruh di sana, atau hope. Tetapi pada saat naik 15%, apakah langsung dijual, diambil? Biasanya sih tetap tidak. Eman-eman, kan udah naik. Analisanya sih masih naik lagi, si A, si B, si C itu nggak analisa naik lagi. Begitu masuk ke 20%, masih juga nggak mau dijual biasanya. Tetapi begitu besoknya drop, hope-nya itu akan nongol lagi. Ah, nanti balik lagi. Drop lagi, nanti balik lagi. Itu adalah titik eksekusi, dan sebetulnya itu psikologi, dan kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Dan itu nggak ada yang bisa bantu, sebetulnya pada titik itu. Karena eksekusinya harus cepat. Nah, kalau kita lihat sekarang, misalkan di Unilever. Berapa hari dia naik cukup tinggi setelah sideway lama? Analisanya cenderung naik, yes. Tetapi begitu kemarin ada berita mengenai penjualan Unilever, yang didukung oleh skincare, itu drop. Sorry, itu naik 5% penjualan. Sahamnya hari Jumat langsung drop. Pertanyaannya naik lagi atau nggak? Analisa bisa macam-macam, but apapun analisa itu adalah estimasi, jangan pernah lupa, teman-teman. Nah, kalau seperti itu, itulah yang saya bilang bahwa, pada akhirnya, rekomendasi apapun, itu akan balik ke diri kita sendiri. Atau biasanya, nyubi itu termakan oleh iklan-iklan seperti ini. Elsa, 7% naik, ini lho keberhasilannya selama bulan ini. Apakah mereka salah? Tidak, mereka benar. Atau ada yang bilang, ini rekom 3 hari terakhir, cuannya sekian. Cuannya benar, kalau Anda lihat dari IDX data, ataupun lihat cat dimanapun, ya memang kenaikannya segitu. Apakah mereka rekomnya salah? Tidak juga. Apa yang mereka berikan? Mereka punya dasar setiap grup-grup yang ada. Masalahnya adalah, bagaimana eksekusi yang dilakukan? Dan itu kita pribadi sebetulnya. Ada yang mungkin menjanjikan, ya dicoba aja. Karena setahu saya adalah, rekom itu bagus. Problemnya selalu ada di balik ke diri kita masing-masing. Karena kita lah yang eksekusi sendiri. Kecuali Anda pakai sistem jogging. Akun Anda diserahin orang, dan orang lain memainkan itu beda game lagi. Nah, kita coba lihat. Ini adalah yang saya sampaikan di topik kali ini. Kalau Anda lihat, lihat bawahnya. Minusnya berapa? Anda bisa lihat nolnya. Totalnya 1 eminence. Yang untung baru antam, 600 ribu BNI. Ya, hampir 500 ribu lah ya. Kemudian BRI tuh, dia untung 1,6. Tapi kalau Anda lihat PT PA, posisinya dia minus 22 persen. Dan minusnya adalah 200 juta. Kemudian INDI, kalau Anda lihat, itu minusnya 166 juta. Saya sempat terenganga sih ketika dia tunjukin begini. Ya, saya happy. Berarti dia percaya untuk kasih atau berharap saya bisa berikan konsultasi untuk portfolio. Kalau pola seperti ini, yang saya bisa sampaikan adalah ya di cek satu-satu. Mesti lihat analisanya antam sendiri gerak kemana, BNI, gerak kemana, dan berapa lama pergerakannya baru kita bisa buat keputusan. Apakah ini akan harus di cut loss, kemudian dana yang digunakan untuk taruh atau invest di emiten yang lain, atau ya tetap bertahan dulu. Begitu positif, ambil dulu. Karena untuk amankan situasional dulu. Karena kalau Anda seperti ini, ya bayangkan diri Anda saja. Kalau Anda yang punya duit pun, mengingat angkat 1 M, sekaya apapun Anda sih, 1 M tetap besar ya. Karena 1 M itu kalau Anda misalkan bandingkan ke buruh gitu ya, yang UMR gajinya ya bisa untuk berapa tahun kerja ya kan gitu. Nah, masalah ini sebetulnya biasanya adalah karena yang ditaruh adalah supermarket. Gaya portfolio supermarket maksudnya. Kalau Anda sebetulnya beli saham, itu mau pegang 10 saham dengan pegang 3 saham itu sama saja. Karena yang Anda akan lihat itu cuma total bawahnya sebetulnya. Kalau kamu naruh duit 10 juta, hari ini itu masih 10, minus, atau sudah jadi 20 juta. Sebetulnya kan itu. Ketika beli saham, kalau saya sih nggak akan lihat lotnya berapa, tetapi total nilainya berapa dan bisa naik berapa. Karena kita main di pasar sport. Bukan pasar derivatif seperti futures. Futures-nya Forex ataupun si Crypto Futures. Di saham kan kita akan beli, harganya naik, dan jual. Pertanyaannya, apakah ini posisinya sudah rugi? Sebetulnya nggak rugi juga selama nggak dijual. Karena nggak di cut loss kan barangnya masih ada. Suatu hari akan balik, ada. Tetapi jangan lupa juga, suatu hari bisa terus lanjut turun. Oke. Kita lihat salah satu yang lain. Ini adalah yang baru-baru saja. Di Oktober 27 kemarin, ada yang konsultasi porto. Dan situasinya sama. Minimarket portfolio. Dia pegang 20 emiten, dan yang hijau itu cuma 2. Dia unilever-nya hijau, beli 1 juta, untung 3 ribu. Kemudian ada GDST, beli 2 juta. Prosentasenya sih bagus, 2,5 persen. Tapi 62 ribu. Dibanding total dua dia, 50 juta. Atau yang paling menarik adalah Elsa, Esa, kalau kamu lihat di sini. Dia beli 7 juta. Minusnya 1 persen. Tetapi, kalau bentuknya merah begini, begitu lihat HP, sendorong psikologinya akan terganggu. Padahal pertanyaannya adalah, apakah ini sudah gagal total? Minusnya besar? Enggak. Kalau Anda lihat di bawah, minusnya itu, sekitar 5 persen. 5 persen itu pergerakan 1 sampai 2 hari biasanya. Kalau Anda bicara di saham. Jadi sebetulnya, kalau dok dana yang ada dikerucutkan, itu untuk mengganti 5 persen yang posisi minus ini sangat mungkin. Tetapi dengan posisi minimarket portfolio, Anda bisa lihat, yang sebelah kanan, ketika konsultasi dan kita mau diskusi, itu harus dicek satu persatu. Dan Anda lihat saja, kalau dari media, yang ada itu posisinya adalah minus semua. Ini yang saya bilang mengganggu psikologi. Nah, ketika situasi ini, seperti ini harus bagaimana? Anda sebetulnya bisa cek, ini bisa masuk ke Excel, ini saya kasih contoh lagi. Seperti ini. Ini adalah teman juga, yang konsultasi, tapi ini bukan yang baru, ini agak lama, dan dia pegang 16 emiten. Total 2 dia awalnya 81 juta, dan sekarang tinggal 78 juta. Itu sudah paniknya ampun-ampun. Karena merasa gagal total. Kenapa merasa gagal? Karena 61 persen dari dana yang dia tempatkan, itu posisinya minus. Meskipun minusnya besar atau tidak, enggak juga sih sebetulnya. Kita ambil contoh yang agro, dia posisinya kalau secara emiten, minus 20 persen. Tetapi sebetulnya secara nilai, dari total dia, itu hanya 0,6 persen. Sebetulnya kecil. Nah, kalau di pola ini, Anda bisa buat ini modelnya pakai Excel, Anda buat sendiri, Anda susun, kemudian Anda analisa. Yang minus besar itu sebetulnya, kontribusi totalnya ke total portfolio Anda berapa. Karena kalau lihat ini, totalnya hanya 3,8 persen minusnya, atau masih 3 persenan. 3 persen kalau Anda kerucutkan duitnya, dengan 81 juta, atau sekarang tinggal 78 juta, ya 78 juta kalau cari 2 juta, maka enggak susah sebetulnya kalau di saham. Selama Anda bisa analisa, Anda ngerti harus masuk yang sebelah mana, ini duit besar, dan mengembalikannya bisa sangat cepat sekali. Nah, caranya seperti apa? Kalau sudah seperti ini, cara yang paling mudah, tetapi balik lagi ke kerelaan hati ya. Cara yang paling mudah adalah ya, di close semua dulu aja, kemudian buat lembaran baru. Itu cara pertama. Cara kedua, itu adalah ya, analisa satu-satu. Kemudian buat rentang waktu, apakah seminggu, dua minggu, max tiga minggu, misalkan, kalau dia enggak balik, Anda harus putuskan untuk buang. Dan akuin kerugiannya, atau kesalahan posisional, yang sudah pernah dilakukan. Di saham lebih ke arah itu, kenapa? Kalau enggak, satu psikologimu akan rusak, one psikologimu akan terganggu, Anda enggak akan pernah bisa trading dengan baik. Duit 78 juta itu bukannya nambah balik, tetapi bisa nambah turun. Dan semakin turun, biasanya akan semakin masalah buat kita saat trading. Jadi, kembali ke masing-masing, saya lebih ke ngasih metode, yang mungkin berguna untuk Anda, terutama Anda yang suka bikin portfolio minimarket. Oke, thank you very much for watching this video. Tapi sebelumnya, kalau Anda ingin belajar tentang analisa, dan ingin digampingin, Anda bisa subscribe saya di telegram, at fastfans. Saya akan gampingin Anda dengan baik, sampai Anda mandiri. Atau, kalau Anda ingin bahas-bahas buku, ada di Google Playbook. Anda bisa ketik fastfans, dan buku saya dari sana. Anda bisa belajar awal dari sana. Thank you very much for watching this video. Thank you. Thank you. Thank you.